Ketusan guru di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur melakukan aksi demonstrasi menuntut pembayaran uang sertifikasi yang tidak juga dibayarkan. Para guru mengikat tangan mereka dengan tali berwarna merah putih sebagai bentuk protes. Sebanyak 810 guru yang terhimpun dalam forum ikatan guru sertifikasi Kabupaten Sika mendatangi kantor DPRD, kantor Bupati, dan kantor Kejari Sika untuk menuntut proses hukum atas oknum ASN di Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Sika yang diduga telah mengambil dana sertifikasi guru tahun 2023 hingga total 640 juta rupiah lebih. Para guru sempat melakukan aksi mengikat tangan dengan pita merah putih dan aksi makan di depan gerbang kantor Kejari Sika. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan para guru terhadap Kejari Sika yang dinilai lamban untuk memproses kasus ini. Aksi kemudian ditutup dengan dialog bersama dengan Kepala Kejari Sika serta penyerahan alat bukti pendukung kasus ini. yang mencapai terang dan bawa-bawa kekala. Hari ini hanya mau supaya pihak-pihak yang telah mengambil uang kami dan mereka sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan dan sudah pihak Kejari sudah mendapat laporan investigasi, laporan investigasi dari inspektoran. Kami menuntut langkah apa? Langkah apa yang selama ini sudah berjalan terhadap pihak-pihak yang diduga menggelapan, mencuri uang kami? Berapa banyak? Kami punya uang itu 642 juta sekian. Oh ini, kami sudah pengalaman. Kalau kami kasih masuk semua kejadian ini, pertama turut panggungan itu belum saya terima. Karena tidak dikasih masuk, menurutkan arti politiknya menjadi patokan. Kenapa belum bisa masukkan untuk masuk? Itu yang saya tidak inginkan. Terima kasih. Terima kasih.